Dua perampok spesialis pecah kaca mobil yang sudah beraksi di 41 tempat kejadian perkara akhirnya diringkuh Satres Krim Polores Cimahi. Ketika hendak diamankan, mereka melakukan perlawanan, sehingga polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak bagian kaki para pelaku. MB dan AP keluar dari ruangan Satres Krim Polores Cimahi menggunakan kursi roda dengan kaki di lewet perban usai polisi membekuknya. Keduanya kerap melakukan aksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di sejumlah wilayah. Modus yang digunakan memecah kaca kendaraan korban, lalu mengambil barang berharga seperti ponsel, laptop, jam tangan, ataupun tas. Para pelaku melakukan aksinya hingga keluar Jawa Barat sampai ke wilayah Jawa Tengah, yaitu Semarang dan Demak. Dari hasil identifikasi polisi, pelaku sudah melakukan aksinya hingga 41 kali. Dalam melakukan aksinya, dua pelaku masing-masing membagi tugasnya. Ada yang berperan sebagai pengamat dan eksekutor. Mereka melakukan aksinya setiap hari tanpa mengenal siang ataupun malam. Keduanya berhasil diamankan oleh polisi di sebuah rumah yang terletak di pada larang. Ketika hendak diamankan, mereka melakukan perlawanan sehingga polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan menembak bagian kaki para pelaku. Para pelaku dijelat pasal 363 atau WAP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Amati? Korban sudah diamati dulu oleh para pelaku dari jauh. Membawa tas sepertinya para pengharga diikuti pada saat lengah, dipecah kaca. Dari para pelaku, polisi mengamankan puluhan ponsel, laptop, berbagai barang elektronik, jam tangan, dan alat yang digunakan untuk memecah kaca. Keduanya terancam di jerat pasal 363 ke UHP dengan ancaman 7 tahun penjara.